Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone Sony Xperia untuk serinya ini adalah Sony Xperia XZ1 kemudian untuk seri versi Jepangnya adalah 701SO jadi handphone ini kasusnya ada di software, tadi sudah ada tampilan error di layarnya kita akan coba untuk flashing full firmware pada handphone Sony Xperia XZ1 ini sebelumnya kita siapkan dulu filenya, aku sudah ada dua file disini yang pertama adalah driver untuk driver ini wajib di install pada Windows yang kita gunakan sebetulnya disini aku sudah menginstall driver namun aku coba untuk hapus dulu drivernya karena pada video Sony Xperia sebelumnya banyak yang bilang jika gagal flash karena handphone tidak terbaca oleh Windows yang digunakan padahal untuk toolnya sudah sama dan mendownload file yang disediakan oleh channel Magelang Flasher juga maka pada kesempatan kali ini kita nanti akan coba bedakan antara Windows yang digunakan untuk flashing handphone Xiaomi menggunakan tool News Flasher dengan kondisi Windows terinstall driver dan juga tidak terinstall driver untuk tool flashnya kita masih menggunakan new flasher jadi setelah driver berhasil kita hapus nanti kita akan ekstrak file firmwarenya kemudian di dalamnya ada tool flash new flasher bisa kita jalankan tanpa Windows terinstall driver oke langsung aja kita bisa ekstrak file firmwarenya klik kanan dan ekstrak disini kita tunggu sampai proses ekstrak filenya selesai sambil menunggu proses loading ekstrak filenya kita menuju ke handphonenya terlebih dahulu jadi handphone ini dalam kondisi restart-restart atau bootloop dengan tampilan logo Sony padahal untuk proses flashingnya kita harus mematikan dulu handphone ini maka untuk mematikan paksa kita bisa menekan dan menahan kombinasi tombol yaitu volume atas dan tombol power tahan kedua tombol tersebut sampai handphone ini mati kemudian dengan cepat kita tekan tombol volume bawah lalu kita hubungkan kabel data ke handphonenya sampai muncul indikator warna hijau atau lampu lednya berubah menjadi warna hijau kebetulan juga untuk handphonenya aku pegang ini baterainya lemah ya jadi memang sedikit agak ribet oke kita tunggu sebentar kita coba lagi ini handphone belum mau masuk ke flash mode karena lampunya belum berubah menjadi warna hijau tanda handphone sudah masuk ke flash mode berarti lampu led indikatornya adalah berwarna hijau seperti ini dalam posisi seperti ini handphone sudah masuk di flash mode dan kita siap untuk melakukan flashing firmware pada Sony Xperia XZ1 ini oke kita letakkan dulu handphonenya dan kita buka folder firmwarenya kemudian kita jalankan file dengan nama newflazer.exe kita double klik aja file ini sampai muncul tampilan toolnya berupa tampilan dan command prompt seperti ini perhatikan disini bisa langsung kita pilih N atau kita ketikkan huruf N kemudian kita tekan enter saja dan kita lihat ternyata keterangannya adalah seperti ini no USB device handphone tidak terbaca oleh Windows yang kita gunakan kita coba jalankan kemudian sekali lagi untuk newflazer flash toolnya dan ini dia kita bisa ketikkan huruf N kemudian kita tekan enter dan perhatikan untuk keterangannya disini adalah no USB device berarti handphone betul-betul tidak terbaca oleh Windows yang kita gunakan kita akan ulangi lagi untuk menginstall drivernya Oke kita kembali ke folder sebelumnya kemudian kita bisa buka file dengan nama flash tool driver kita double klik saja di dalamnya ada file Excel kita double klik lagi sampai muncul tampilan installing drivernya kita klik next disini kita pilih dua yang paling atas kemudian install kita tunggu sebentar sampai proses installing drivernya selesai ada tampilan baru yang muncul kita tunggu dan ini dia dicentang di bagian I accept kemudian install dan kita tunggu sebentar installing Sony mobile software update driver kemudian kalau sudah selesai kita klik finish kita klik next lagi dan kalau sudah ada di tujuh kita finish kita finish lagi sebelum mengulangi proses flashing nya kita pastikan dulu jika handphone masih dalam posisi flash mode dengan lampu LED kita lihat indikatornya warna hijau jika handphone restart ataupun mati teman-teman bisa mengulangi masuk ke flash mode lagi ketika handphone restart bisa kita matikan paksa tekan volume atas dan tombol power kemudian tekan volume bawah maka handphone akan masuk ke flash mode dan sekarang kita pastikan lagi untuk drivernya dengan cara kita cek di device manager dan perhatikan disini ada SOMC flash device yang artinya driver Sony sudah terinstall dengan betul di Windows yang kita gunakan kita jalankan ulang flash tool new flashernya ketikkan huruf n lagi kemudian tekan enter perhatikan untuk device partnya atau perangkatnya handphone ini sudah terbaca oleh Windows yang kita gunakan lanjut lagi kita ketikkan huruf n kemudian kita tekan enter lagi kemudian kita tekan lagi huruf n dan kita tekan enter lagi dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan jadi apabila muncul opsi kita pilih huruf n semuanya kita ketikkan huruf n semuanya kemudian kita tekan enter sampai proses flashing nya berjalan apabila di tengah-tengah proses flashing muncul opsi lagi antara yes dan n atau ye dan n silahkan teman-teman pilih huruf n kemudian tekan enter lagi dan ini dia ada opsi antara ye dan n lagi di sini bisa kita pilih huruf n lagi kita ketikkan huruf n lagi kemudian kita tekan enter lagi dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan lagi atau melanjutkan proses flashing nya oke ini dia proses flashing sudah berjalan kita tunggu sampai flashing full firmware nya selesai dan nanti akan kita lihat hasilnya apakah handphone ini berhasil kita atasi error software nya melalui full flashing firmware atau ternyata memang ada kerusakan lain di handphone ini sehingga tidak bisa kita atasi error software nya dengan cara full flashing firmware untuk durasi waktu proses flashing normal kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit tapi pada video ini aku percepat saja durasi nya agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian setelah proses flashing nya selesai akan muncul keterangan seperti ini untuk mengeluarkan new flashernya teman-teman bisa tekan tombol apapun pada keyboard komputer yang teman-teman gunakan kemudian sekarang kita akan bergabung dengan tampilan handphone nya lagi kita akan cek hasilnya sebelum kita nyalakan handphone ini silahkan bisa lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Sony di layarnya dan tampaknya memang kondisi baterai pada handphone ini tidak kuat untuk kita nyalakan jadi kita sambungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data agar handphone ini berada dalam posisi charging mode kita tunggu sebentar sampai muncul indikator charging modenya atau pengisian dayanya kita akan lihat ada berapa persen baterai pada handphone ini ternyata tinggal 1% saja pantas handphone tidak kuat kita nyalakan untuk keamanan saat proses flashing usahakan kondisi baterai minimal ada di 50% apabila di bawah itu silahkan teman-teman bisa lakukan pengisian daya dulu dengan cara di cest ya menggunakan charger baru setelah di kondisi 50% baterainya teman-teman bisa melakukan flashing full firmware pada handphone Sony Xperia oke kita sudah berhasil menyalakan handphone ini dan muncul logo Xperia di layarnya berarti proses flashing yang kita lakukan berhasil untuk tampilan error softwarenya sudah tidak muncul lagi saat kita nyalakan handphone ini tadi sudah kita tekan tombol power dalam posisi seperti ini handphone masih kuat untuk proses loadingnya mudah-mudahan nanti kuat juga masuk ke tampilan menu karena biasanya di kondisi 1% handphone tidak kuat masuk ke tampilan menu mudah-mudahan betul ya ternyata handphone mati lagi dan masuk ke mode charging atau malah ngeheng ini kita akan lihat dulu oh tampaknya tidak muncul tampilan mode chargingnya atau pengisian dayanya bisa jadi handphone ngeheng untuk mengatasinya kita akan tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power dan kita akan lihat apakah bisa masuk ke tampilan logo lagi dan ternyata bisa ya muncul tampilan logo Sony kemudian kita tunggu sebentar mudah-mudahan habis ini ada indikator pengisian daya baterai dan kita akan lihat berapa kondisi baterainya sekarang ternyata masih 1% jadi teman-teman dalam posisi flashing baterai kosong kemudian ketika sudah selesai proses flashingnya ternyata baterai berada di bawah 10% maka silahkan bisa dilakukan pengisian daya terlebih dahulu silahkan di charge dulu handphonenya kemudian nanti setelah penuh teman-teman bisa menyalakan handphone ini karena untuk daya dari komputer sendiri tidak sebagus ketika kita menghubungkan handphone langsung ke charger originalnya atau langsung ke colokan listrik dan untuk proses flashing yang kita lakukan tadi sudah betul dan sudah benar firmwarenya juga sudah tested ya tidak ada masalah dengan firmwarenya apabila handphone ternyata hang saat kita nyalakan saat mau masuk ke tampilan menu mungkin ada kasus lain bisa jadi hardware dan nanti akan dilakukan analisa hardware lebih jauh lagi jika ternyata sudah kita charger handphonenya kondisi baterai sudah di atas 50% tetapi handphone tidak mau masuk ke tampilan menu juga berarti ada masalah lain bisa jadi kasusnya ada di hardware maka silahkan lakukan analisa lebih dalam lagi pada bagian hardwarenya semua file yang digunakan dalam proses pembuatan video ini gratis silahkan teman-teman bisa download untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sementara sampai disini dulu terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati